Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini terasa sangat dingin sekali Bapak-bapak yang ada di peseronda kampung yang masih terjaga Menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya Sesekali ia meminum kopi panas yang ada di depannya Langit malam sangat cerah Bertabur bintang yang gemerlap Din, Udin, bangun Din Ujar Mangdole Ah, tangkis Mangudin Seraya menutup kepalanya dengan sarung Med, bangun Med Mangdole kembali membangunkan temannya Tapi keduanya tak ada yang mau bangun Dari kejauhan nampak seorang pemuda sedang berjalan ke arah pos kamling Saat pemuda itu lewat Mangdole langsung menyapanya Eh, Ipul, baru pulang ya, pul Sapa Mangdole? Pemuda yang dipanggil Ipul tersebut Menghentikan langkahnya Ia menatap ke arah Mangdole Tatapannya kosong dan wajahnya nampak pucat Ia juga sama sekali tak menjawab pertanyaan Mangdole tadi Ia sudah pul, kamu pulang saja Selamat malam ya Ujar Mangdole akhirnya Pemuda tersebut langsung melangkah Dan saat Mangdole mengalihkan pandangannya ke arah lain Lalu kembali melihat ke arah Ipul yang berjalan tadi Ternyata Ipul sudah tidak ada di jalan tersebut Seketika bulu-bulu di sekujur tubuh Mangdole meremang Kemudian Mangdole memukul-mukul Kentongan dari bambu yang ada di pose ronda tersebut Mang Udin dan Mang Selamet pun akhirnya terbangun Mereka sedikit kesal dengan kelakuan Mangdole Namun karena sudah waktunya keliling Akhirnya mereka bertiga pun keliling Saat melewati rumah yang ada di ujung kampung Mangdole dan kedua temannya agak kaget Melihat ramai sekali orang-orang di rumah itu Kenapa ya? Tanya Mang Udin Tidak tahu Kata Mang Selamet Jangan-jangan ada maling Ujar Mangdole Ada apa pak? Tanya Mang Udin Saat ada seseorang warga yang berlari ke rumah tersebut Ipul meninggal gantung diri Kata si bapak Innalilahi Padahal baru saja tadi saya bertemu dia lagi jalan pulang Kata Mangdole nampak tak percaya Lalu mereka bertiga akhirnya ikut ke rumah tersebut Dan ternyata benar saja Orang-orang baru saja menurunkan jasad Ipul yang tergantung di kamarnya Ayah dan ibunya nampak sangat histeris Dan tidak menyangka anak semata wayangnya meninggal dengan cara seperti itu Ipul Ishak ibunya histeris Wajahnya sudah nampak membiru Dan hidungnya keluar darah yang sudah mulai mengering Sepertinya ini sudah lama Iya pak Pantas saja sore tadi saat dia dibangunkan Dia tidak menyahut Kami kira masih tertidur Jadi kami biarkan sampai malam Waktu saya ke dapur mau kencing tadi Saya lihat makanan yang disediakan ibunya tidak dimakan Makannya saya ketuk lagi pintu kamarnya Tapi tidak ada jawaban Saya bangunkanlah istri saya Dan kami keluar rumah Dinding di samping rumah saya itu kan sudah kelopek Jadi dari situ kami mengintip ke dalam kamar Ipul Dan ternyata kami lihat kaki berjuntai dari atas Langsunglah istri saya ini berteriak Bilang kalau Ipul bunuh diri Akhirnya para tetangga datang dan pintu kamar Ipul pun dibuka paksa Dan ternyata benar Ipul sudah dalam keadaan tidak bernyawa Cerita ayahnya Ipul Semua orang yang ada di situ saling bertatapan Mereka juga sebenarnya tidak menyangka kenapa Ipul sampai bunuh diri Padahal dia itu punya kerjaan yang cukup bagus Dan juga memiliki pacar yang sangat cantik Tapi entahlah Apa yang membuat Ipul sampai berpikir pendek seperti itu Mangdole terdiam Apa Ipul yang ia lihat tadi hanya halusinasi-nya saja Atau jangan-jangan itu Mangdole bergidik mengingat kejadian yang baru saja ia alami Orang-orang mulai menyiapkan untuk tempat pembaringan Zenasa Ipul Sementara beberapa ibu-ibu berusaha menenangkan ibunya Ipul yang masih saja histeris Catatan kematian Ipul pun sudah diserahkan ke pihak masjid Untuk diumumkan Dan setelah ajang subuh berkemandang Pengumuman pemberitahuan kematian Ipul pun langsung diberitahukan Hah? Mati bunuh diri? Dosa itu bu Jangan mau datang ngelayat ke sana Nanti dosanya nular Ujar salah satu ibu-ibu yang bergosip di depan masjid Ingat karma bu Kata Pak Jeki Dan benar saja Saat pagi telah tiba dan jenazah sudah siap untuk dimandikan Ternyata hanya beberapa orang saja yang datang membantu Warga yang sebelumnya ramai untuk melihat Ternyata sudah pada pulang dan enggan untuk kembali Dengan hanya dibantu beberapa orang saja Mereka pun langsung memandikan jenazah meski agak kesusahan Dilanjut dengan mengafani dan lain-lain Semuanya mereka lakukan dengan sedikit susah Selesai menguburkan jenazah Ipul Mereka melihat kesibukan tukang gali kubur lain Yang sedang mengali makam untuk warga yang baru saja meninggal setelah Ipul Siapa yang meninggal Pak? Tanya Mang Doleh Si Linda Anak Haji Rahmat Kata Mang gali kubur Belum lagi selesai penggalian kubur Ternyata di ujung pemakaman Sudah ada yang mengali makam lagi Jadi dalam sehari semalam itu Sudah ada 3-4 orang yang meninggal Beberapa hari setelah kematian beruntun itu Orang-orang mulai menjalani kehidupan seperti biasa Namun lagi-lagi kabar mengejutkan datang dari toa masjid Ia mengabarkan tentang kematian seseorang lagi Hal yang tidak wajar pun mulai dirasakan orang-orang satu desa Hanya berjarak beberapa hari saja dari kematian Ipul dan 3 orang lainnya Sekarang ada 2 orang lagi yang meninggal Keadaan mulai sedikit mencekam saat pemakaman sudah selesai Aku yakin kejadian dulu terulang lagi Ujar salah satu warga Membuat yang mendengarnya saling pandang dan bergidik ngeri Jadi menurutmu Ada orang lagi yang memanggil makhluk itu kemari Tanya yang lain Malam itu sunyi Tak ada seorang pun yang berjaga di pos ronda Mereka mencoba tidur di rumah masing-masing Meski pertanyaan siapa yang meninggal besok Masih terpikirkan di benak mereka Lagi-lagi kesokan harinya Pagi-pagi sekali berita kematian terdengar lagi Warga mulai cemas dan takut Takut kalau besok atau lusa mereka lah yang akan bertemu giliran kematian tersebut Rumah kepala desa mulai diramaikan oleh warga Karena mereka tidak mau kalau ada kematian yang selanjutnya Yang kemungkinan akan terus terjadi Jika orang yang mengundang makhluk itu belum tertangkap Karena kepala desa yang sekarang adalah kepala desa yang baru Jadi beliau belum banyak tahu tentang cerita tersebut Dukun pun didatangkan dari salah satu desa yang sebelumnya Pak kepala desa sempat tinggal di sana sewaktu muda Dukun itu mengatakan Kalau ada sesuatu makhluk yang dikirim oleh seseorang untuk membalas dendam Saat ditanya siapa yang mengirimkan makhluk itu Si Dukun mengatakan Kalau yang mengirimkan makhluk itu sudah mati Jadi tidak mungkin lagi untuk ditangkap Dan disuruh untuk menarik kembali makhluk tersebut Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menghindari makhluk tersebut Desa harus dikosongkan selama 40 hari lamanya Itu pun tidak bisa dipastikan berhasil atau tidak Karena memang itu adalah jalan satu-satunya yang harus dicoba Seluruh warga desa pulang satu persatu Untuk mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa pergi Tak mau berlama-lama lagi tinggal di sana Mereka mulai meninggalkan desa satu persatu Ada yang ke tempat sanak saudaranya Ada juga yang menyewa rumah di desa lain Sementara si Dukun mencoba untuk terus berkomunikasi dengan makhluk yang ada di desa tersebut Tapi makhluk itu selalu menghindar Dan si Dukun dibuat sedikit kewalahan mencarinya Hingga sampai di hari ke-30 Si Dukun sudah tahu di mana persembunyian si makhluk itu Yang ternyata ada di rumah keluarga Ipul Makhluk itu keluar masuk dari rumah tersebut Dan saat ingin masuk melewati pintu Ternyata pintunya sudah dikunci sebelum mereka pergi Setelah hampir 40 hari Si Dukun menemui kepala desa Dan mengatakan kalau makhluk tersebut sudah diusir dan tidak akan kembali lagi Kecuali memang ada yang mengundangnya lagi Kehidupan di desa kembali aman Meski kadang ketakutan akan makhluk itu kembali mereka rasakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darmo seorang pria perubaya dengan senyum ramah yang selalu tersungging di wajahnya Telah menjadi bagian tak terpisahkan Dari kehidupan malam di dekat rumah sakit selama 3 tahun terakhir Gerobak bakso sederhananya Yang terletak di bawah pohon beringi rindang Samping tembok belakang rumah sakit Menjadi tempat persingkahan favorit bagi berbagai kalangan Mulai dari para karyawan rumah sakit yang kelelahan setelah bertugas Keluarga pasien yang cemas menanti kabar baik Hingga warga sekitar yang sengaja datang Untuk menikmati hidangan lezat bakso buatannya Disantap dengan nikmat di kursi panjang dan meja kayu yang disediakan Biasanya selepas maghrib Gerobak bakso Pak Darmo sudah dipenuhi pelanggan Aroma gurih kardus sapi yang baru saja mendidih menguar dari panci besar Mengundang siapapun yang melintas untuk mendekat Di dalam panci itu puluhan bakso sedang berenang-renang Kulitnya mulus dan kenyal Dengan isian daging cincang yang melimpah Disamping panci bakso Terdapat mangkuk-mangkuk kecil berisi aneka perlengkapan yang mengugah selera Ada mie kuning yang kenyal Bihuni yang lembut Potongan tahu putih yang digoreng hingga kecoklatan Serta irisan seledri dan daun bawang yang menambah ke segarang Tak lupa sambar rawit merah khas buatan Pak Darmo yang pedasnya nendang Dan saus tomat yang manis asam siap sedia untuk melengkapi cita rasa Tak heran jika pelanggan Pak Darmo selalu kembali lagi Bakso buatannya bukan hanya sekedar makanan Tapi juga pengalaman kuliner yang tak terlupakan Suara obrolan Tawa dan dentingan sendok beradu dengan mangkuk Menciptakan suasana hangat dan akrab Namun malam itu berbeda Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam Tapi tak satupun pelanggan yang datang Angin malam yang biasanya sejuk Terasa menusuk tulang Bayangan pohon beringin yang menari-nari di bawah sinar bulan purnama Menambah kesan serang Pak Darmo duduk di kursi panjangnya Memandangi jalanan yang sepi dengan perasaan cemas Ada apa ini Biasanya jam segini sudah ramai Gumam Pak Darmo dalam hati Ia mencoba menepis pikiran negatifnya Mungkin ada acara di rumah sakit Atau mungkin hujan gerimis yang turun sejak sore Membuat orang enggan keluar rumah Namun firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres Pak Darmo memutuskan untuk memeriksa keadaan di sekitaran rumah sakit Ia berjalan berlahan Mengamati setiap sudut dengan seksama Suasana terasa sunyi dan menjekam Hanya suara jangkrik yang bersautan memecah keheningan malam Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan Menambah kesan mistis yang menyelimuti tempat itu Pak Darmo mempercepat langkahnya menuju ke rumah sakit Rasa penasaran dan cemas semakin menguasai dirinya Ketika sampai di pintu masuk Ia melihat beberapa perawat dan petugas keamanan berkerumun Wajah mereka nampak tegang dan ketakutan Pak Darmo memberanikan diri untuk bertanya Ada apa ini Kenapa semua pada gelisah Salah seorang perawat menoleh Wajahnya pucat pasi Pak Darmo Jangan mendekat ke gerobak baksomu Ada sesuatu di sana Ucapnya dengan suara gemetar Pak Darmo mengerutkan kening Bingung dengan ucapan perawat tersebut Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan langkahnya menuju ke gerobak baksonya Namun baru beberapa langkah Tiba-tiba tangannya ditarik oleh Yadi Seorang pegawai rumah sakit yang juga pelanggan setianya Yadi menarik Pak Darmo menjauh dari gerobak baksonya Wajahnya dipenuhi ketakutan Pak Darmo Jangan ke sana Tadi saya melihat Yadi terbata-bata nafasnya mengguru Melihat apa Di Ceritakan padaku Desak Pak Darmo Yadi menelan ludah Berusaha menenangkan bibinya Tadi saat saya lewat di depan gerobak baksu Pak Darmo Saya melihat sosok putih berdiri di samping gerobak Awalnya saya kira itu hanya bayangan Tapi ketika saya perhatikan lebih dekat Saya menyadari Itu adalah pocong Wajahnya pucat Matanya melotot Dan kain kafannya kotor Yadi menceritakan dengan suara bergetar Pak Darmo tertegun mendengar cerita Yadi Ia tidak pernah percaya pada hal mistis Tapi kesekian Yadi membuatnya merinding Ia mencoba mengingat apakah ada kejadian aneh yang pernah ia alami Di tempatnya berjualan itu Namun tidak ada yang terlintas di pikirannya Lalu apa yang terjadi selanjutnya Tanya Pak Darmo lagi Saya langsung lari kesini Pak Saya terlalu takut Untuk mendekat lagi Jawab Yadi Pak Darmo menghala nafas panjang Ia tidak tahu harus berbuat apa Ia tidak ingin percaya pada cerita Yadi Tapi ia juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja Ia memutuskan untuk menunggu beberapa saat Berharap pocong itu sudah pergi Setelah beberapa menit Pak Darmo memberikan diri untuk kembali ke gerobak bakso nya Ia berjalan berlahan Sambil terus mengawasi sekelilingnya Ketika sampai di gerobak bakso nya Ia tidak melihat apapun Ia menghela nafas lega Berpikir mungkin Yadi hanya salah lihat Namun hanya beberapa menit kemudian Tiba-tiba ia mendengar suara tawa cekikikan dari belakangnya Pak Darmo menoleh Dan jantungnya hampir copot ketika melihat sosok pocong Yang diceritakan Yadi berdiri tepat di belakangnya Pocong itu tersenyum lebar Memperlihatkan giginya yang tajam Pak Darmo terpaku Tak mampu bergerak sedikitpun Pocong itu semakin berdekat Tawa cekikikannya semakin keras Pak Darmo merasakan hawa dingin yang menusuk tulang Seolah-olah seluruh tubuhnya membeku Ia ingin berteriak Namun suaranya tercekat di tenggorokan Tiba-tiba Yadi datang dari arah rumah sakit Ia melihat Pak Darmo yang sedang ketakutan Dan pocong yang berdiri di belakangnya Yadi segera berlari ke arah Pak Darmo Dan sambil berteriak Pergi Jangan ganggu Pak Darmo Pocong itu menoleh ke arah Yadi Lalu menghilang dalam sekejap Pak Darmo terduduk lemas Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya Yadi membantu Pak Darmo berdiri Lalu mengajaknya menjauh dari gerobak bakso-nya Pak Darmo Saya sudah bilang Jangan kesana Tempat itu memang angker Ucap Yadi Pak Darmo mengangguk lemah Ia masih sok dengan kejadian yang baru saja dialaminya Yadi mengajak Pak Darmo duduk di bangku taman rumah sakit Lalu memberikannya segelas air putih Pak Darmo Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Ucap Yadi setelah Pak Darmo sedikit tenang Apa itu di? Tanya Pak Darmo dengan wajah penuh tanah tanya Di balik tembok tempat biasa Pak Darmo berjulan bakso itu Ada kamar mayat rumah sakit Pak Mungkin itu sebabnya tempat itu angker Jelas Yadi Pak Darmo terbelalak Mendengar penjelasan Yadi Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik tembok yang setiap hari ia lihat Ternyata tempat kamar mayat Ia merasa ngeri membayangkan Bahwa selama ini ia berjulan di dekat tempat yang menyimpan banyak jenazah Tapi kenapa pocong itu baru muncul sekarang? Saya sudah berjulan di sini selama tiga tahun Dan tak pernah ada kejadian aneh sebelumnya Tanya Pak Darmo Tidak tahu Pak Jawab Yadi singkat Tapi menegaskan kalau dia memang tidak tahu jawabannya Pak Darmo menganggung-anggungkan kepala Ia mulai memahami situasi yang sedang dihadapinya Ia bertanya pada Yadi Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Yadi berpikir sejenak Lalu berkata Saya punya ide Pak Bagaimana kalau kita pasang lampu yang terang Digang menuju gorbak bakso Mungkin itu bisa mengusir makhluk halus itu Pak Darmo setuju dengan usul Yadi Ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan angkringannya Yadi berjanji akan membantu mendapatkan aliran listrik dari rumah sakit Dan Pak Darmo akan membeli lampu dan kabelnya Kesokan harinya Yadi menepati janjinya Ia berhasil mendapatkan izin dari kepala rumah sakit Untuk memasang lampu di gang menuju gorbak bakso tempat Pak Darmo biasa berjualan Pak Darmo segera membeli lampu dan kabel Lalu memasangnya bersama Yadi Setelah bekerja selama beberapa jam Akhirnya gang menuju gorbak bakso Pak Darmo terang-menderang Darmo merasa lega dan berharap Lampu itu bisa mengusir pocong yang telah menerornya Malam itu Pak Darmo merasa lega Karena gang menuju warungnya kini terang-menderang Namun juga dibayangi rasa takut akan kembalinya pocong itu Namun semangatnya untuk mencari nafkah mengalahkan rasa takutnya Ia menyalahkan kompor Menyiapkan aneka bahan untuk membuat bakso Dan menata menjak kursi dengan rapi Tak lama kemudian pelanggan mulai berdatangan Awalnya hanya satu dua orang Namun seiring berjalannya waktu Gorbak bakso Pak Darmo kembali ramai seperti biasa Pelanggan yang datang tidak hanya karyawan rumah sakit dan keluarga pasien Tapi juga warga sekitar yang penasaran dengan cerita pocong yang beredar Pak Darmo Benar ya ada pocong disini Tanya seorang pemuda sambil menyeruput jeruk panasnya Pak Darmo tersenyum tipis Ah itu hanya cerita isapan jempol saja Jangan percaya Jawabnya sambil memasukkan bakso ke dalam panci kuah Namun pelanggan lain menimpali Tapi kata Mas Yadi Dia melihat sendiri pocong itu berdiri di samping gerobakmu Pak Pak Darmo hanya tertawa kecil Tidak ingin memperpanjang ceritanya Ia tahu bahwa cerita pocong itu akan terus beredar Dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya Ia hanya berharap cerita itu tidak membuat pelanggan yang takut Untuk datang ke gerobak bakso nya Malam itu Pak Darmo berjulan hingga larut malam Ia merasa senang karena gerobak bakso nya kembali ramai Namun ia juga tidak bisa menghilangkan rasa wasuas di hatinya Ia terus mengawasi sekelilingnya Berharap tidak ada kejadian aneh yang terjadi lagi Beberapa pelanggan bahkan sengaja datang untuk menceritahu kebenaran cerita pocong tersebut Mereka bertanya pada Pak Darmo dan Yadi Memandingkan cerita Dan mencoba mencari bukti-bukti Ada yang percaya Ada yang skeptis Namun semuanya sepakat bahwa cerita pocong itu telah menambah daya tarik gerobak bakso Pak Darmo Pak Darmo Kalau pocong itu datang lagi Saya mau foto bareng Boleh tidak Canda seorang pelanggan Pak Darmo hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya Ia tidak ingin menanggapi candaan tersebut Namun ia juga tidak bisa memungkiri Bahwa cerita pocong itu telah membuat gerobak baksonya semakin terkenal Malam itu Pak Darmo menutup gerobak baksonya Dengan perasaan yang lega Ia berhasil melewati malam yang menegangkan Dan ia yakin bahwa dengan lampu yang terang Dan dukungan dari pelanggannya Ia bisa mengatasi rasa takutnya Ia percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar Dan ia akan terus berjuang untuk mencari nafkah dengan jujur dan halal Hari-hari berlalu Dan gerobak bakso Pak Darmo tetap ramai pengunjung Cerita tentang pocong penunggu rumah sakit Menjadi legenda urban yang terus diceritakan dari mulut ke mulut Beberapa pelanggan bahkan mengaku pernah melihat sekilas sosok putih di kejauhan Namun tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya Pak Darmo sendiri tidak pernah lagi melihat pocong itu Ia mulai terbiasa dengan cerita-cerita mistis yang beredar Dan ia belajar untuk tidak terlalu memikirkannya Bahkan ia mulai menganggapnya sebagai bagian dari sejarah usaha gerobak baksonya Ia fokus pada pekerjaannya Dan terus melayani pelanggan dengan ramah Pak Darmo menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan kejutan Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika Namun bukan berarti harus ditakuti Ia belajar untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya Baik itu yang baik maupun yang buruk Sebagai bagian dari perjalanan hidupnya Ia percaya bahwa selama ia berusaha dan berdoa Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh